Halo mas bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Kurowasi Painting dan di kesempatan kali ini saya bakalan sedikit sharing bagaimana saya mau melakukan carbon kevlar kebetulan disini adalah Winstead punya vario 160 yang mau di kevlar warna carbon forget warna merah dan disini sebelum saya memulai carbon forget seperti biasa sudah saya amplas menggunakan grid 80 atau 60 yang penting kasar dan kemudian disini saya mau hanya melakukan sharing atau berbagi pengalaman untuk bagaimana saya menata di bagian-bagian khususnya bagian pinggir bagian atas yang tidak terkena carbon agar nanti saat kita melakukan pemotongan atau perapian di bagian tepi-tepi itu menjadi enak tidak ribet jadi disini saya selalu menggunakan solasi kertas yang biasa saya buat airbrush buat kita ngemal bagian atas yang bawah juga yang sekiranya tidak terkena oleh resin agar nanti saat kita melakukan pemasangan di body atau di motornya kita tidak terkendala oleh resin yang ya kadang-kadang kan machine driver lah dari sini saya hanya berbagi pengalaman saya berbagi untuk melakukan proses pengemalan sebelum beranjak ke carbon atau pencotolan resin lah seperti itu dari sini kita butuh solasi airbrush kebetulan ini yang ukuran 2 mili dan kita pakai mirror mirror glass kenapa kita pakai mirror glass dan tujuannya apa aku pakai mirror glass gini mas bro kenapa aku pakai mirror glass karena dengan mirror glass itu resin tidak mau menyatu seperti air dan minyak dan seperti mas bro dan mantannya mas bro lah seperti itu makanya kenapa disini kita perlu mengolesi mirror glass di bagian sini agar kita bisa menghemat waktu untuk tidak menutupi semua bagian yang menurut kita nggak usah dikenakan resin atau nggak usah dikarbon jadi bisa langsung kita olesin pakai mirror glass nanti bakalan enak saat kita melakukan perapian atau pemotongan tapi satu hal kita harus benar-benar teliti di bagian tepi-tepinya sini untuk kita melakukan pengemalan menggunakan airbrush solasi ya mas bro seperti contoh ini mas bro ini keong dari juga vario dan di bawahnya atau di dalamnya saya pakai mirror glass seperti ini pakai kelihatan saya olesin semua pakai mirror glass tanpa saya usap saya oleskan dua kali menyeluruh sampai ke kaca-kacanya untuk mengantisi sapi lah terjadinya resin lewer akan nanti mempermudah kita saat melakukan pemotongan dan perapiannya mas bro agar kita tidak kerja dua kali gitu loh mas bro oke jadi disini langsung aja sebelum kita melakukan mirror glass kita tutup dulu mirror glass nya dan jangan lupa kita harus ngopi dulu sebelum kita melakukan solasi agar semua kendala bisa terasasi oke oke mas bro kita ngopi dulu mas bro ngopi tanpa kita menyeruput ngopi menyeruput ngodut gak enak juga mas bro jadi kita harus ya sebadan lah agar inspirasi tetap jalan gak bosan melakukan rutinitas seperti yang ya pekerjaan yang selalu kita kerjakan di setiap harinya oke mas bro kita mulai dan kita juga butuh sol-isolasi kata kecil mas bro sebenernya cuman lupa tak taruh mana tadi jadi mata kita harus teriti mas bro kuncinya adalah di bagian ngemal lapan ini mas bro soalnya kan ya siapa sih yang mau kerja dua kali kan ya siapa yang mau kerja kalau tidak berat soro-soro gitu loh mas bro daripada susah-susah payah mending ini mas bro meskipun ribet di awal tapi nanti saat kita mau melakukan finishing itu enak gak ribet kok hubunganmu ambil hubungannya dia untuk pemasaran carbon forget atau resin mungkin juga tersedia mas bro silahkan cek toko oren atas nama kurawesi official disitu saya juga jualan chat juga mas bro jadi kalau mampir silahkan untuk kunjungi toko siapa tahu atau ya mas bro membutuhkan lah oke mas bro jadi seperti ini mas bro sebenernya dibilang ribet sih ya enggak sih daripada kita melakukannya waktu kita finishing kan ya mending ini enak aduh 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 kopi ini kurang pahit mas bro kopi juga susah oleh terima kasih untuk customer yang masih petah untuk selalu melakukan projek pengecatan atau kevlar di kurawesi painting karena customer ini yang punya vario ini adalah customer yang pelangganan juga sih kemarin habis ngechat yamaha r25 yang warna monek do yang sempat viral beserta kevlar motif tuil biru sekarang customernya meminta untuk carbon di bagian vario motor vario nya oke terima kasih semoga sehat sehat selalu dan dilancarkan rezekinya amin kalau ada seputar pertanyaan silahkan tinggalkan kolom komentar mas bro kalau ada seputar pertanyaan silahkan tinggalkan kolom komentar mas bro nanti saya sempat membalas pasti saya balas dikarenakan sekarang Alhamdulillah pekerjaanku di perusahaan kopabrik lebih enak lah jadi insya Allah akan cepat fast response ketimbang dulu dan untuk pengerjaan suatu projek insya Allah bakalan cepat karena ya tenaga enak lah terima kasih untuk orang-orang baik di perusahaan aku doakan semuanya sehat sehat selalu dan dilancarkan rezekinya amin saya paling ribet ya bagian pinggir pinggir gini sedikit ribet soalnya saya belajar dari pengalaman lama pengalaman sebelum ya dulu kan susah ya jadi saya termotivasi bagaimana caranya akhirnya ada ide kenapa nggak pakai mirror class karena mirror class kan belum eh belum sampai ya apa ya krim lah krim yang anti lengket yang biasa dibuat fiberglass buat mal-malan lah lalu pengutangan dulu selamat menikmati 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 harus di luar selamat menikmati besar serangan lelaki sulit ini mas bro sudah nanti kan buat toto kalo gak salah ini jadi kalo gak pas masih ada sisa-sisa resin pasti sering masang meso-meso mas bro selamat menikmati kemarin juga ada ketanyaan aduh setelah peliru juga dari youtube tentang pertanyaan pake gendai apa terus mata gendai pake apa aku pake grill yang udah saya review di youtube ada disitu di video saya pake bor gantung dari foredome mereknya kalau yang sulit mas bro udah nanti saat pemotongan bagian karbon ini nanti saya bakalan videokan juga saya bakalan kasih videonya di youtube bakalan saya tampilkan buat serta pengerjaannya untuk para subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel saya dan untuk yang belum subscribe kalian gak popo silahkan subscribe karena gratis selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi seperti ini mas semuanya sudah selesai dan kita lakukan dengan pengemalan visualasinya sekarang waktunya kita oles mirrorless kita oles banyak-banyak juga enggak masalah mas bro yang penting jangan sampai terkena media yang bakalan kita karbon ya mas bro karena nanti takutnya gak nempel tambahan jadi kita oles-oles dengan hati-hati juga mas bro seolah sini gak popo kene mirrorless yang penting sangat bagian yang mau kita karbon aja biar nanti bisa nempel gitu mas bro kalau kita pakai mirrorless diolesin ke itu ya gak nempel tambah kerja dua kali mana tambahan ngawal lima ngacur dong gak bayar-bayaran bagian dalam-dalam diowok-owok juga mas bro oke bro bagian awok-awok ini guys bagian orang-orang ini pasti pengalaman lah yang bagian sudah menikah tapi Hai tatat yang sudah menikah yang belum menikah yuk oco lah harum me oke oke pindah sebelah sebenarnya simpel kan mas bro ya simpel sebenarnya broku timbang kita susah-susah payah ngasih lapan ke semua pagian aduh tetei laban lapan roge petangnya lali lali dan lupa kita dipotong dulu tadi oh lagi mas bro oh lagi mas bro bagian dalam juga kita oh kok semua elang enak nanti cara ngilangin nih degrazer deh degrazer ngilangi meronokkan juga enak pakai degrazer juga bisa thinner juga bisa sabun tok juga bisa sabun campur disabun campur air ayolah kayak air masuk isof bagian dalung bosa kakek nggak apa-apa si bagian si mulut kita kena resin aja kena sisa-sisa resin yang seleber-seber oke oke mas bro selesai tinggal kita makan pemotongan tadi satu-satu oke selesai jadi seperti ini mas bro cara kurawasi sebelum melakukan karbon foregate atau tuil di semua bagian agar menanggulangi resin yang lewer-lewer agar mempermudah saat nanti kita melakukan perapian atau pemotongan di bagian tepi-tepi yang nggak kena resin agar nanti saat dipasang di motornya itu sudah PNP pluk and pluk oke mas bro jadi cukup sekian dulu video dari kurawasi semoga bermanfaat tetap jaga kesehatan berpikiran positif dan sayangi keluarga sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih Hai